Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Klepon labu kuning Yang tentunya ala Bunda Tika Nah seperti biasa Bunda di rumah Sebelum kita ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah Yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang lonceng ya Bund ya Nah disini kita langsung aja ke bahan-bahannya Disini saya sudah siapkan 380 gram Labu kuning Ini labu kuningnya sudah saya kukus Sudah saya kukus ya Bund ya Setelah itu Saya pakai 250 gram Tepung ketan 2 sendok makan Gula halus 100 gram Gula merah Disini saya sudah sisir halus Bunda Seperti ini Disini saya pakai pewarna Tambahan Makanan Disini saya pakai warna kuning telur Nanti kita pakai sedikit aja Setengah sendok teh garam Dan disini juga saya sudah siapkan kelapa parut Yang sudah saya kukus dengan sedikit garam Sudah saya kukus Bund ya Setelah itu yang terakhir yaitu air Air ini untuk merebus Kleponnya Nah itu tadi bahan-bahannya Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Pertama kita rebus air terlebih dahulu Setelah itu Kita akan membuat adonan kleponnya Disini saya pakai sarung tangan Setelah itu Saya akan haluskan Labu kuning yang sudah dikukus Seperti ini Jadi disini saya tidak pakai air bun ya Karena teksturnya ini sudah Sudah beair Jadi Tidak usah pakai air Setelah itu Masukkan tepung ketan Garam Gula halus Dan yang terakhir yaitu Kita akan pakai sedikit Perwarna Makanan warna kuning telur Setelah itu kita Campur sampai Kalis bun ya Nah bunda di rumah Ini adonannya sudah kalis ya Jadi Tidak perlu pakai Tambahan air Ini sudah pas banget Setelah itu Karena airnya sudah mendidih Langsung aja Saya ambil Kurang lebih 1 sendok makan Adonan Setelah itu Saya tambahkan Gula merah Sesuai selera Setelah itu Kita bulatkan Seperti ini Kita bentuk bulat Lalu kita rebus bun ya Kita lakukan Sampai adonannya Habis Seperti ini Nah ini adonnya Jadi kita rebus Sampai Kleponnya mengembang Atau mengapung Maksud saya Jadi kalau Kleponnya sudah mengapung Itu berarti Tandanya sudah matang Nah ini Adonan yang terakhir Seperti ini Jadi kalau sudah mengapung Nanti kita angkat ya bun ya Sekarang kita siapkan Kelapa parut terlebih dahulu Kita taruh Di sebuah tempat Seperti ini Setelah itu Kita akan angkat Kleponnya Teriskan Lalu Kita langsung aja bun ya Kita guling-gulingkan ke Kelapa yang sudah dikukus Seperti ini Setelah itu Saya pindahkan Setelah itu Kita matikan kompornya Kita angkat Sisa Klepon Yang sudah mengapung Seperti ini Setelah itu Kita akan sajikan bun ya Jadi ini tekstur Kleponnya Lebih lembut Daripada Klepon dari tepung ketan biasa Nah ini dia bun Hasilnya Klepon Lagu kuning Yang manis dan lembut Alah Bunda Tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu loh bun Like dan komennya Nah Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Boleh di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya